Hai saya udah berusaha pulang dari ambil dalor udah tadi saya isi tanda lagi ke customer pelanggan kan kita lihat tuh udah bening kan jadi terima kasih kepada teman-teman yang udah setelah WA pada Hai mas kirsa dari Medan kemudian Mas siapa yang di Rio ya hai 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 Assalamualaikum masih bersama tanggal ini adalah member filter yang sebelum membran ini adalah sama kosor hitam banget bagaimana caranya menghemat filter supaya ini bersih lagi saya akan buka rahasianya seharusnya saya pakai filter ini sangat buruk banget ya tiga hari ganti tiga hari ganti tapi setelah saya gunakan bersih filter ini saya bisa gunakan sampai tiga kali berganti caranya bagaimana Oke kita langsung aja hanya modal ini ini beli di warung murah banget saya beli 1500 kita coba pakai ini berubah nggak warnanya ya langsung aja ya masukin ya masukin aja sedikit aja gitu tuh banyak kocok-kocok seperti ini tinggal dibarukan sampai aduk-aduk nggak usah ini tukuk kocok-kocok seperti ini kita biarkan supaya hasilnya maksimal supaya hasilnya maksimal semuanya ini bisa rendamnya pas malam jadi pagi-pagi udah bisa kita pakai sangat mudah saya tambahin lah cukup lah kita biarkan aja kurang lebih kalau ini sebenarnya 3 jam 3 jam udah 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 bening lagi udah putih lagi peti baru jadi terima kasih kepada teman-teman yang udah kita setelah pada Mas dari Medan kemudian Mas siapa ya jadi Rio ya jadi Dumai luar biasa dia penjualannya jadi ini ro beliau itu penjualannya nggak pakai galor pakai BBT sekali jual 1000 liter luar biasa membrannya ada 3 kapasitas 2000 BB terima kasih kepada teman-teman yang sudah support yang sudah chat WA ke saya dari Rio sama dari Medan ini saya maksudnya untuk berbagi ini ya apa ya bukan untuk supaya itu untuk menghemat padanya karena tahu sendiri tukang galor itu kalau lagi di tempat saya itu kan penjual ro itu banyak banget saya ingin jadi objek kadang-kadang turun nggak menentu lah gitu jadi kan dengan begini kita usah menghemat dia pos produksinya mudah-mudahan dengan ini gilanya apa ya hmm ya pokoknya mudah-mudahan dengan manfaatnya jadi kalau memang menurut teman-teman semuanya bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe oke jadi kita sama-sama berbagi ini kalau menurut saya ilmu itu nggak ada ruginya kalau kita tahu jadi ini adalah bukan saya sop pinter teman-teman banyak yang lebih pinter dari saya jadi saya hanya berbagi pengalaman saja yang pernah saya lakukan efeknya nggak masalah karena nanti kita bebas lagi kita rendam pakai air guning rendam sampai semalaman besok kita jemur kita jemur udah kering baru kita pakai lagi jadi kita punya serep seperti ini kita biarkan 3 jam tapi kalau lebih maksimalnya itu dari sore kita biarkan produksi kita ambil kita rendam sampai pagi jamin bening kita bilas pakai air bersih dibuang terus kita rendam air bersih 3 jam langsung kita jemur setelah jemur kering baru kita pakai lagi dijamin insya Allah hasilnya luar biasa mantap ini yang saya pakai cap gajah itu istilahnya nggak ada efek sampingnya menurut saya karena hasil dari TDS nya nggak berubah tetap tetap bagus karena air yang saya jual itu sebelum saya jual saya tes dulu sambil kalau mau kita lihat hasilnya kita nanti oke kita tunggu kita kata dulu disini karena saya mau ambil galon gosong dulu setelah ambil galon gosong baru kita ikuti kita lagi oke jangan lupa klik tombol subscribe like and share terima kasih Assalamualaikum saya udah baru saja pulang dari ambil galon udah tadi saya isi tanda lagi ke customer pelanggan dan kita lihat tuh udah bening kan mantap nggak ini tinggal dibilas 3 kali kemudian direndam air yang bersih nanti tinggal dijemur dan pakai lagi mantap kan nih baringin kan yang baru saya juga punya yang baru nih mantap nggak oke kita mencoba teman-teman jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe ya terima kasih